Nabi meminta pertolongan dari Rob yang menguasai alam semesta supaya beliau diberikan kekuatan untuk bersyukur. Dan tentunya kalau lah sampai setingkat Nabi meminta tolong supaya diberikan sifat syukur, berarti kita harus faham, itu merupakan bagian dari penjelasan Nabi bahwasannya syukur itu berat dan syukur. Bahwasannya syukur itu bukan sesuatu yang gampang, syukur itu bukan sesuatu yang mudah. Syukur itu sama beratnya sebagaimana kesabaran yang kita berikan pada kehidupan. Karena syukur itu bukan hanya ucapan tahmid yang menghiasi bibir kita ketika kita mengucapkan Alhamdulillah. Tetapi kesyukuran itu adalah bagaimana kita mampu merubah setiap kenikmatan menjadi sebuah ketaatan di jalan Allah. Kalau lah syukur kita hanya mengucapkan tahmid, tentulah itu mudah dan tentulah itu gampang. Tapi tentunya kita faham bahwasannya syukur itu tidak hanya terbatas ketika kita mengucapkan tahmid. Tetapi betul-betul siapapun mereka yang ditambahkan oleh Allah satu kenikmatan, harusnya dia menambah dengan satu ketaatan, itulah yang paling berat. Di dalam kita bersyukur kepada Allah yang mungkin selama ini kita pandang dan kita anggap syukur itu gampang, padahal sejatinya syukur itu sama beratnya sebagaimana sabar. Makanya tak menghirankan kalau Rasulullah tidak pernah meninggalkan salah satu tikirnya beliau. Salah satu tikir yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, yaitu adalah Ya Allah tolonglah aku senantiasa bertikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan selalu beribadah yang benar kepadamu. Di situ kita menjumpai Nabi meminta pertolongan dari Rob yang menguasai alam semesta supaya beliau diberikan kekuatan untuk bersyukur. Dan tentunya kalau lah sampai setingkat Nabi meminta tolong supaya diberikan sifat syukur, berarti kita harus faham, itu merupakan bagian dari penjelasan Nabi bahwasannya syukur itu berat dan sulit. Tetapi siapapun hari ini yang sedang diberikan ke lapangan, semoga kita diberikan oleh Allah sifat kesyukuran antas nikmat yang kita peroleh. Semoga semua kenikmatan, semua fasilitas yang kita dapatkan, kita cicipi pada kehidupan ini, tidak berubah menjadi tragedi di akhirat ketika kita merubah kenikmatan menjadi ketaatan. Kepada Allah kita bersyukur, kepada Allah kita bersabar pada kehidupan kita, dan semoga kita senantiasa ditolong oleh Allah dalam setiap langkah kehidupan kita, rahmatnya menyelimuti kehidupan kita, semoga kita senantiasa mendapatkan petunjuk, senantiasa kita mampu memegang ilmu pada zaman fitnah ini, dan semoga semua ikhtiar dan semua yang kita lakukan ketika bersyukur dan bersabar, bermuara kepada puncak harapan kita selaku manusia, yaitu adalah keritaan Allah dan kecintaan Allah.